Halo semuanya, Assalamualaikum kembali lagi di Trend Gadget Bersama saya Randi dan ini adalah cerita saya bersama Samsung Galaxy A51 HP ini sudah saya pakai selama semingguan sebagai daily driver Dan selama pemakaian, saya menemukan beberapa poin plus minus yang akan saya bahas di video kali ini Saya mulai dari desainnya Kalau kalian nonton video hands-on saya tentang HP ini sebelumnya, kalian pasti tahu kalau saya bilang desain HP ini biasa saja Dan ternyata hal itu nggak berubah sampai video review ini dibuat Jelek bukan kata yang pas buat menggambarkan desain Samsung A51 ini Saya lebih memilih kalimat, nggak ada peningkatan dari seri sebelumnya untuk menggambarkan perasaan saya soal desainnya Back cover HP ini masih terbalut bahan plastik sama kayak Samsung A50 dan A50s Palingan cuma corak desain dan pilihan warnanya aja yang berbeda Tapi kalau soal solit-solitan, HP ini udah bagus lah Terasa kokoh dan mantap banget digenggam Ada sedikit perbedaan di desain layarnya Dimana Samsung A51 ini punya lubang kecil di bagian atas buat naruh kamera depannya Menurut saya, punch hole kayak gini lebih terlihat futuristik dibandingkan dengan layar yang masih ada notch-nya Kualitas layarnya sendiri sangat bagus Resolusinya Full HD 1080p dengan panel Super AMOLED Yang juga mendukung fitur Always-On Display Untungnya ada sedikit peningkatan di sektor user interface Samsung A51 sekarang sudah pakai One UI 2.0 Yang basisnya adalah Android 10 One UI ini kaya banget fiturnya Sampai banyak banget fitur yang nggak saya pakai Asiknya kita udah dapet dark mode dan sistem navigasi ala Android 10 out of the box Jadi nggak ketinggalan jaman lah Tapi entah kenapa animasi UI dari HP ini kadang suka stuttering atau nge-lag Ya mungkin karena One UI 2.0 ini masih baru kali ya Jadi butuh beberapa kali update software biar tambah mateng Terus ini nih masalah paling gede di Samsung A51 Fingerprint-nya Ini kok nggak ada peningkatan ya dibandingkan Samsung A50 dan A50s Udah 3 generasi loh Samsung Sering saya kesel sama fingerprint-nya Karena ya gimana ya buat saya masih jauh performanya dibandingkan dengan Xiaomi Mi 9 SE saya dulu Yang sama-sama punya fingerprint di bawah layar Ya wis lah lagi-lagi kita harus berharap pada update software Yang mungkin bisa memperbaiki kekurangan dari performa fingerprint-nya Tadinya saya udah cukup senang sama adanya sedikit peningkatan dari sisi UI Eh malah agak kecewa lagi Karena ternyata spesifikasi Samsung A51 ini sama persis dengan penahulunya Samsung A50s Chipset yang dipakai masih Exynos 9611 Dengan GPU Mali G72 MP3 RAM-nya 6GB dengan storage 128GB Ya sudah lah kalau nggak ada perubahan terima aja ya Toh sebenernya Exynos 9611 ini juga nggak terlalu buruk soal performa sehari-hari bahkan buat main game Meski mungkin nggak senyaman HP per Snapdragon 712 Nge-game di HP ini masih cukup asik Asal kita coba-coba dulu settingan grafis yang pas di setiap game yang kita mainkan Kalau buat kegiatan mainstream kayak sosmed dan lain-lain Nggak usah dibahas lah ya HP 4 jutaan masa nggak enak sih buat aktivitas harian kayak gitu Salah satu penghibur saya di HP ini Ya di kemampuan kameranya Saya bisa bilang Samsung A51 adalah salah satu HP dengan kamera terbaik di harganya At least dari HP yang pernah saya coba Ada 4 buah kamera yang mentereng banget di bagian belakang 48MP kamera utama 12MP ultrawide yang punya sudut pandang lebih lebar 5MP depth sensor untuk bantu hasilin foto bokeh Dan 5MP makro untuk foto jarak super dekat Mungkin yang bikin saya suka dengan hasil foto HP ini ada di segi detail gambar dan karakter warnanya Nggak tahu kenapa ya walaupun Samsung itu khas dengan warna foto yang pop out Tapi sama sekali nggak kerasa berlebihan Kamera ultrawide di Samsung A51 Satu juga punya kualitas yang bagus banget dan sangat berguna buat foto landscape Kalau kamera makronya saya bisa bilang useless sih buat saya Hasilnya juga biasa aja Mending pakai kamera utama terus di crop aja fotonya Untuk selfie-selfie di siang hari juga oke Pokoknya untuk foto di tempat terang nggak ada masalah deh Top banget Kalau untuk low light saya rasa menggunakan mode malam sangat wajib dilakukan Karena kalau mode auto aja Ya gitu Nggak instagramable banget deh Peningkatan kualitas foto sangat terasa Pas kita pakai night mode-nya Detail foto jadi jauh lebih jelas dan hasilnya juga lebih terang Untuk videonya Samsung A51 bisa merekam hingga resolusi 4K Baik di kamera depan maupun kamera belakang Tapi sayang banget sih Saya nggak nemu opsi untuk rekam video 1080p di 60fps Sistem stabilisasi di HP ini juga udah oke banget Dan ada juga fitur super steady untuk hasil kamera yang lebih stabil Tapi kualitasnya kurang oke Karena pakai kamera ultrawide-nya bukan pakai kamera utama Yang terakhir soal patrai Yang lagi-lagi nggak ada peningkatan dari seri pendahulunya Samsung A51 masih menggunakan baterai 4000mAh Yang dilengkapi dengan fast charging 15W Buat pemakaian sehari-hari HP ini bisa bertahan dari pagi sampai malam Kecuali kalau dipakai buat gaming intense Ya saya sih udah cukup puas ya dengan daya tahan baterainya Tapi mungkin Samsung harus mencoba untuk meningkatkan fast chargingnya Menjadi minimal 18W di seri penerusnya nanti Oh iya fast charging di HP ini tetap jalan ya Walaupun pakai charger selain merek Samsung Asal sudah mendukung output minimal 15W Kesimpulannya Samsung A51 ini sebenarnya HP menengah yang bagus Bahkan di antara HP keluaran terbaru untuk harga 3-4 jutaan HP ini mungkin salah satu yang terbaik Tapi saya cukup yakin Samsung A51 ini bukan pilihan menarik Apabila saat ini kita sudah punya Samsung A50 atau Samsung A50s Ya kecuali kalau kalian sekarang pakai Samsung A50 Tapi pingin fitur NFC Ya bolehlah beli HP ini Sekian cerita saya kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Sampai habis maupun yang tidak Jangan lupa like dan subscribe Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya Stay update